Kedatangan Kepala Staff TNI AD beserta rombongan menggunakan dua unit heli yang mendarat di lapangan bola RTP, Aji Kuning Sebatik. Kunjungan ini merupakan agenda untuk memantau situasi terkini, kondisi prajurit yang bertugas di kawasan perbatasan. Kasat Jenderal TNI Dudung mengunjungi Pos Komando Kompi Aji Kuning Satgas Pantas Yon Armet 18 untuk memberikan arahan kepada prajurit yang bertugas di perbatasan. Tak hanya itu, Kasat juga ingin melihat langsung perkembangan kawasan perbatasan dua negara, antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Dudung, prajurit selalu disiplin dan menjaga kehormatan TNI AD serta solidaritas TNI Polri untuk tetap mementingkan kewaspadaan terhadap perubahan situasi setiap saat. Kasat Jenderal TNI juga mengingatkan untuk tidak memanfaatkan situasi di perbatasan yang mengakibatkan banyak barang terlarang yang masuk ke Indonesia. Oke, tentunya saya tidak ingin ada prajurit-prajurit saya yang kekurangan baik masalah kosong materialnya, kemudian di dalam masalahkan tugas-tugasnya. Beberapa penekanan yang saya sampaikan kepada prajurit bahwa tingkatkan profesionalisme, kemudian selama melaksanakan tugas di sini, tetap melaksanakan tugas karena kehormatan kalian di sini adalah kehormatan negara. Usai melakukan pengecekan pasukan, orang nomor satu di TNI AD ini mengunjungi SDN 006 Sebatik Tengah dan mengajar siswa dengan membawakan materi nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan bantuan perlengkapan untuk sekolah akibat terdampak COVID-19. Kasat juga meminta prajurit yang bertugas di perbatasan tetap menjaga solidaritas dengan prajurit lainnya, baik itu marinir, kepolisian maupun pemerintah daerah, serta mengembangkan inovasi sesuai keahlian yang dimiliki dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga berdampak positif bagi warga sekitar.